Kitab Tawarih yang kedua, pasal 18 Mikha memperingatkan Raja Ahab Yusafat sangat kaya dan terhormat. Ia membuat perjanjian dengan Raja Ahab melalui pernikahan. Beberapa tahun kemudian, Yusafat mengunjungi Ahab di kota Samaria. Ahab mempersembahkan banyak domba dan lembu untuk Yusafat dan orang yang bersamanya. Ahab mengajak Yusafat untuk menyerang kota Ramut Gilead. Ahab berkata kepada Yusafat, Maukah engkau pergi bersamaku menyerang Ramut Gilead? Ahab Raja Israel dan Yusafat Raja Yehuda. Yusafat menjawab Ahab, Aku sama seperti engkau dan orang-orangku sama seperti orang-orangmu. Kami akan bergabung dengan kamu dalam perang. Yusafat juga berkata kepada Ahab, Pertama-tama, mari kita lihat apakah itu pesan dari Tuhan. Jadi, Raja Ahab mengumpulkan 400 nabi dan bertanya kepada mereka, Apakah kami harus pergi memerangi kota Ramut Gilead atau tidak? Para nabi menjawab paham, Pergilah, karena Allah membiarkan kamu mengalahkan Ramut Gilead. Yusafat mengatakan, Adakah seorang nabi Tuhan di tempat itu? Kami perlu bertanya kepada Allah melalui nabinya. Kemudian Raja Ahab berkata kepada Yusafat, Hanya satu orang yang ada. Kita dapat bertanya kepada Tuhan melalui dia. Tetapi aku membencinya, Karena dia tidak pernah memberikan kabar yang baik dari Tuhan mengenai aku. Ia selalu memberikan kabar buruk kepadaku. Nabi itu bernama Mikha, anak Yimlah. Yusafat mengatakan, Ahab, seharusnya engkau tidak berkata demikian. Kemudian Raja Ahab memanggil salah seorang pegawainya dan berkata, Cepat, bawa Mikha, anak Yimlah, kemari. Ahab, Raja Israel, dan Yusafat, Raja Yehuda, Memakai pakaian kebesarannya. Mereka duduk di tahtanya, Di lantai penghirikan dekat pintu gerbang kota Samaria. Keempat ratus nabi ada di hadapan kedua Raja itu. Zedekiah adalah anak Kena'ana. Zedekiah membuat tanduk besi. Ia berkata, Inilah yang dikatakan Tuhan. Engkau akan memakai tanduk besi itu Untuk menusuk orang Aram sampai mereka binasa. Semua nabi itu mengatakan hal yang sama. Mereka berkata, Pergilah ke kota Ramod Gilead. Engkau akan berhasil dan menang. Tuhan membiarkan Raja mengalahkan orang Aram. Pegawai yang menjumpai Miha berkata kepadanya, Miha, dengarlah. Semua nabi telah mengatakan hal yang sama. Mereka berkata bahwa Raja akan berhasil. Jadi, katakanlah seperti yang dikatakannya. Katakan juga hal-hal yang baik. Miha menjawab, Demi Tuhan yang hidup, Aku hanya mengatakan yang dikatakan Allah. Kemudian Miha datang kepada Raja Ahab. Raja berkata kepadanya, Miha, apakah kami harus pergi ke kota Ramod Gilead Untuk berperang atau tidak? Miha menjawab, Pergi dan seranglah. Allah akan membiarkan engkau mengalahkan mereka. Raja Ahab berkata kepada Miha, Berulang kali aku meminta kepadamu Untuk berjanji mengatakan yang benar dalam nama Tuhan. Kemudian Miha mengatakan, Aku melihat semua orang Israel berserak di gunung-gunung. Mereka seperti domba tanpa gembala. Tuhan berkata, Mereka tidak mempunyai pemimpin. Biarlah setiap orang pulang dengan aman. Ahab Raja Israel berkata kepada Yosafat, Sudah kukatakan kepadamu, Bahwa Miha tidak pernah memberikan berita baik dari dia tentang aku. Ia hanya mempunyai berita buruk tentang aku. Miha mengatakan, Dengarkanlah berita ini dari Tuhan. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya di surga. Para malaikatnya berdiri mengelilinginya. Tuhan berkata, Siapa yang akan menipu Ahab Raja Israel untuk memerangi kota Ramad Gilead, Sehingga dia mungkin terbunuh di sana. Para malaikat berdiri di sekelilingnya berbicara tentang rencana yang lain. Kemudian roh datang dan berdiri di hadapan Tuhan. Roh itu mengatakan, Aku akan menipunya. Tuhan menjawab roh itu, Bagaimana? Roh itu mengatakan, Aku akan pergi dan menjadi roh pendusta pada mulut Nabi-Nabi Ahab. Dan Tuhan mengatakan, Engkau akan berhasil menipu Ahab. Pergi dan lakukanlah. Sekarang Ahab, Lihatlah, Tuhan telah meletakkan roh pendusta pada mulut Nabi-Nabimu. Tuhan mengatakan hal yang buruk akan terjadi padamu. Kemudian Zedekiah mendatangi Miha dan menampar mukanya. Ayah Zedekiah bernama Kena'ana. Zedekiah mengatakan, Bagaimana mungkin roh Tuhan berbicara melalui engkau dan bukan melalui aku? Miha menjawab, Engkau akan melihat bahwa hal itu benar pada hari engkau bersembunyi di suatu kamar bagian dalam. Kemudian Raja Ahab mengatakan, Tangkap Miha dan kirim dia kepada Amun, pejabat kota, dan kepada Yoas, anak Raja. Katakan kepada Amun dan Yoas, Inilah yang dikatakan Raja. Masukkan Miha ke dalam penjara. Jangan berikan apa-apa kepadanya selain roti dan air, Sampai aku kembali dari perang. Miha menjawab, Ahab, Jika engkau kembali dari perang dengan selamat, Maka Tuhan tidak berbicara melalui aku. Dengar dan ingatlah perkataanku, Kamu semuanya. Ahab terbunuh di Ramot Gilead. Ahab Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda menyerang kota Ramot Gilead. Raja Ahab berkata kepada Yosafat, Aku merubah penampilanku sebelum aku pergi berperang, Tetapi engkau pakailah pakaianmu. Jadi, Ahab Raja Israel mengubah penampilannya. Dan kedua raja itu maju berperang. Raja Aram memberi perintah kepada kepala pasukannya. Katanya, Jangan berperang melawan siapapun. Tidak masalah seberapa besar atau kecilnya dia. Tetapi berperanglah hanya dengan Ahab Raja Israel. Ketika kepala pasukan itu melihat Yosafat, Mereka mengatakan, Itu Ahab Raja Israel. Mereka berpaling menyerang Yosafat. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membuat kepala pasukan itu lari meninggalkan Yosafat. Ketika mereka melihat bahwa Yosafat bukan Raja Israel, Mereka berhenti mengejarnya. Tentara menembakkan panah dari busurnya tanpa arah yang jelas. Panah itu melukai Ahab Raja Israel pada baju besinya yang terbuka. Ahab berkata kepada pengendara kereta perangnya, Berputarlah dan bawa aku keluar dari peperangan ini. Aku terluka. Pada hari itu, perang semakin hebat. Ahab menyandarkan dirinya pada kereta perangnya Untuk melihat orang Aram berperang hingga sore hari. Kemudian, pada sore hari itu, dia mati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.